Halo teman-teman Kesempatan kali ini saya akan mencoba Memberikan salah satu tutorial Untuk menginstall aplikasi Yang berhubungan dengan data statistik Nama aplikasinya adalah Minitab Teman-teman yang sudah pernah mendengar Minitab itu seperti apa Dan bahkan sudah ada yang menggunakan Silahkan berbagi di kolom komentar Untuk menambahi informasi yang terbaru Tentang aplikasi ini Tetapi bagi teman-teman yang masih mencari Atau belum memiliki aplikasi ini Video ini saya akan menjelaskan Bagaimana untuk menginstall Aplikasi ke Windows yang teman-teman miliki Seperti itu Nah Minitab ini Salah satu aplikasi Yang cukup baru Dalam dunia penelitian Ini berhubungan dengan statistik Ya teman-teman Jadi penelitian teman-teman yang berhubungan statistik Boleh banget mencoba aplikasi ini Karena bukan cuman SPSS Bukan cuman Stata Bukan bunga yang lainnya Bahkan banyak ya teman-teman Seperti Air Studio Mungkin Stata Dan lain-lain Jadi Minitab ini Dibuat pada tahun 2015 Di Amerika Serikat Salah satu peneliti pada saat itu Yang bernama Barbara Jadi Tentu setiap aplikasi Ada yang mengembangkan Dan yang mengembangkan ini adalah Peneliti-peneliti terdahulu Seperti itu teman-teman Langsung aja Yang pertama adalah Teman-teman mencari dulu Installer Tentang Minitab ini Bisa dari internet Bisa dengan langsung Membeli ke Alamat websitenya sendiri Seperti itu Mengenai harga Tentu berbeda Kalau teman-teman Membeli yang original Pastinya lebih mahal Tapi kalau Belum memungkinkan Untuk membeli yang original Silahkan Mencari di internet Installernya Bahkan mencari Di Di Apa Di toko-toko tertentu Baik online Baik offline Yang ada Minitabnya Oke Kebetulan saya mempunyai Installer Minitab yang versi 16 Kalau yang terbaru Ada 19 Tapi Perbedaannya Tidak cukup jauh Teman-teman Karena sebuah aplikasi Itu hanya Dikembangkan Beberapa Mungkin tampilan Mungkin saja Ada beberapa Tools yang tambah Tetapi tidak Signifikan Seperti itu Jadi kalau sudah ada Yang Minitab 16 Sudah cukup Mumpuni Untuk mengolah Data teman-teman Seperti itu Ya Langkah kedua Kita coba buka Nah disini Ada Tiga Ya Kalau yang saya miliki Ada tiga file Yang pertama itu SN Nah ini berisi Apa namanya Ini berisi Passwordnya Password Untuk Aplikasi itu sendiri Kemudian ini Installernya Dan ini Informasinya Sistem informasi Jadi Teman-teman Jangan lupa Matikan dulu Internet access Bila penting Teman-teman Juga Matikan Apa namanya Antivirusnya Karena belum Pasti Apakah Aplikasi yang kita miliki Ini adalah Original Bahkan Apakah Yang tanpa virus Seperti itu Jadi kita Antisipasi aja Nah yang ketiga Kita klik Di application Klik dua kali Sambil kita tunggu Extract Seperti itu Kemudian ada Perintah Seperti ini Kita pilih Pilih Yes Oke Jadi Sembari kita menunggu Ini Minitab ini Hampir sama Sebenarnya Dengan Microsoft Excel Kalau teman-teman Pernah gunakan Jadi tidak terlalu Banyak Apa namanya Tidak terlalu banyak Perbedaan Yang sangat signifikan Terhadap Pendelian teman-teman Tapi sebelumnya Pastikan bahwa Teman-teman Sudah Tahu Apa itu Secara Metode Dan apa itu Secara Analisisnya Jadi Memakai Ketika kita memakai Minitab ini Tentu kita sudah Tahu dasarnya Awalnya sudah tahu Dan kita tinggal Dibantu ya Ingat Ini perlu ya Ini hanya kita dibantu Oleh salah satu Aplikasi Seperti itu Bukan menjadi 100% Aplikasi ini Akan memantapkan Pendelian kita Bukan seperti itu Oke kita next ya Teman-teman Nah kita pilih Kita setujui Ininya Pernyataan ini Semua Oke Baca Kita setuju Dengan centang Kemudian next Nah ini dia Jadi kalau teman-teman Ambil dari internet Syukur kalau ada Produkenya Tapi kalau misalnya Kita beli dari Apa Dari orang yang Memfasilitasi Atau toko yang Memfasilitasi Kemungkinan Kemungkinan ada Seperti itu Jadi yang Sn tadi Ini kita gunakan Di situ Oke Next Kita install Nah Ini Mungkin Memerlukan Beberapa Waktu Tapi tidak terlalu lama Jadi video-video saya Sebelumnya Sudah ada Menjelaskan Bagaimana Menginstall Stata Bagaimana Menginstall Envivo SPSS terbaru Juga Atlas Ya Atlas T Yang bisa digunakan Untuk kualitatif Envivo Kualitatif Seperti itu Nah Oke kita Finish Oke Langsung Dia muncul Di Desktop Kita Ini Nah Kalau Untuk Membantu Kita Dalam Menginstall Ketika Pertama Kali Teman-teman Boleh Restart Dulu Laptopnya Seperti itu Restart Tapi kalau Memang Tidak Membukan Restart Silahkan Kita klik Open Tapi Biasanya Saya Menggunakan Run As Administrator Ya Kalau Pertama Kali Seperti itu Biar Terdeteksi Aplikasinya Kita Seperti itu Oke run Nah Sudah berhasil ya Teman-teman Nah Tampilannya Seperti ini Tampilannya Seperti ini Cukup Seperti Excel Tapi Menunya itu Ada file Edit Ada data Ada Kalkulator Atau Disini ada Toolsnya juga Column Statistik Row Statistik Dan lain-lain Ada start Ada graphic Ada editor Ada tools Dan lain sebagainya Nah ini tampilan dari Minitab 16 Teman-teman Dan kalau Misalnya Teman-teman Kurang paham Tentang ini Bisa juga kita Minta bantuan Seperti ini Ya Minta bantuan Tutorialnya seperti apa Untuk memulainya Seperti apa Dan lain-lain Ya Teman-teman Nah ini Aplikasi yang sangat Membantu Untuk analisis Data Teman-teman Sendiri Dan Kalau teman-teman Ingin Berbagi Silahkan berbagi Di kolom komentar Kemudian Kalau ada Kendala Silahkan Ditanyakan Seperti itu Mudah-mudahan Video ini Bisa membantu Teman-teman Untuk Berproses Dalam penelitian Oke Semangat Dan Semoga Berhasil Oke Goodbye Bye